...pelatihan-pelatihan dari kegiatan program Desa Cerdas ini dari Kementerian Desa. Saya Doni Bu dari Kementerian Desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Kebetulan saat ini kami lagi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan program Desa Cerdas di desa Payabili II di sini. Apakah Ibu mengetahui tentang kegiatan Desa Cerdas ini Bu? Alhamdulillah Pak, selamat datang di kampung kami Pebili II untuk kegiatan Desa Cerdas. Alhamdulillah dari 2022-2023 dan sampai sekarang ada masuk dan kami banyak mengikuti pelatihan-pelatihan dari kegiatan program Desa Cerdas ini dari Kementerian Desa. Berarti Ibu aktif yang mengikuti pelatihan? Iya Pak, Insya Allah saya diundang sama kader digital untuk mengikuti pelatihan. Seperti contohnya penyaluran misalnya kan untuk ibu-bu rumah tangga, ada pengolahan makanan. Gimana kita berjualan online, yang dulu tidak bisa pernah tahu bagaimana berjualan online. Biasanya taruh di warung-warung atau kiosk-kiosk. Sekarang kita bisa jajakan di online gitu Pak. Kalau pelatihan online itu sudah berapa kali Ibu melakukan ikuti pelatihan? Digital marketing ya? Iya digital marketing Pak. Kalau digital marketing ada dua kali. Dua kali mengikuti pelatihannya. Kalau yang untuk kegiatan yang lain mungkin ada, saya mungkin tidak mengikuti. Kira-kira apa manfaat selain jualan dahulunya dari warung ke warung, ke pasar, kemudian dengan adanya pelatihan digital marketing Ibu secara online sekarang? Bagaimana omset yang Ibu dapatkan? Kalau dari omset mungkin lebih banyak apa ya? Karena kalau misalnya dari segi kita jualan di kiosk itu kan menunggu orang. Kalau misalnya ini kan luas jangkauannya dari segi yang kita hanya di tempat kita saja. Tapi ini sudah di luar juga bisa mesan melalui delivery kayak gitu kan. Jadi income-nya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Berarti orderannya makin banyak ya? Makin tambah. Kira-kira apa harapan Ibu untuk kegiatan atau program Desa Cerdas ini agar di Desa Payabili 2 ini tetap berlanjut? Apa harapan Ibu? Harapan saya tetap berlanjut karena untuk bisa menambah wawasan, ilmu dan bisa tahu cara ini dari segi promosi. Bisa lagi nanti dari segi yang lain. Misalnya kita dapat ilmu, misalnya ada pemberdayaan dari, misalnya ada kreativitas misalnya. Kita bisa dapat income di lain, kita bisa berjualan. Misalnya ada ide yang bisa diajukan untuk buat produk, misalnya gitu Pak. Perkembangan produk, misalnya seperti itu Pak. Saya harapkan tetap berlanjut untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan masyarakat Gampung Pemili 2. Tetap berlanjut ya kegiatannya ini. Karena sangat bermanfaat. Yang awalnya kita tidak tahu caranya mempromosikan, awalnya tahu dan bisa memperbaikin atau memperkembang produk yang baru gitu Pak. Dari segi pendapatan bisa meningkatkan kualitas juga masyarakat. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan Desa Cerdas di Desa Pili Bayan 2 ini tetap berlanjut ke depannya. Mudah-mudahan dari pemerintahan desa bisa membantu menganggarkan untuk kegiatan Desa Cerdas ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih Ibu atas waktunya.